Proses klasifikasi merupakan hal terpenting dalam setiap ajang olahraga disabilitas. Seperti dalam pekan Paralimpik Nasional ke-17 di Solo, Jawa Tengah, di mana para atlet akan dikelompokkan sesuai derajat disabilitasnya. Ini penting agar tidak ada kesenjangan walau memiliki disabilitas sama, karena kondisi masing-masing pasti berbeda dan bisa memunculkan kesenjangan apabila tidak dikelompokkan dengan benar. Ya klasifikasi itu jadi suatu pengelompokan, pengelompokan atlet berdasarkan derajat keparahan disabilitasnya. Jadi kita tidak bisa mempertandingkan atlet dengan derajat keparahan tingan, dengan derajat yang keparahannya tinggi. Jadi contohnya atlet kursi roda yang dia disabilitasnya karena polio, kan pinggangnya masih kuat. Tidak bisa dia diadu dengan atlet yang sama-sama kursi roda, tapi disabilitasnya paraplegi atau tetraplegi yang disabilitasnya di pinggang ke bawah ini lemah. Nah itu makanya perlu adanya klasifikasi untuk menentukan mereka itu seberapa parah tingkat gangguannya, gangguan disabilitasnya dengan yang sama-sama juga derajatnya sama. Jadi kalau mereka derajatnya sama, diadu kan itu namanya baru imbang. Jadi kita untuk memenuhi asas keadilan ini harus ada pengelompokan derajat disabilitas atlet. Peparnas ke-17 akan dimulai 6 Oktober hingga 13 Oktober. Ada 20 cabang olahraga yang juga digunakan sebagai awal seleksi nasional guna mencari atlet pelatnas baru.